Aku suka banget waktu videonya Chef lagi makan daging terus joget-joget bau gitu. Ya ampun itu. Yang lagi piran itu loh Chef. Tau gak sih yang makan daging terus goyang-goyang bau itu. Gak tau jujur. Ya ampun Chef. Bukan di shallow fry maksudnya? No, teknik apa? Frying, eh. Teknik frying pan. Frying pan itu nama alat. Alat masak bukan teknik. Oke, cara masaknya diapain? Ini ayam. Digoreng tapi pakai minyak sedikit gitu loh. Shallow fry. Oh gitu. Mohon maaf Chef, suka lupa. Grogi soalnya. Oke, terus kenapa mau ikut Master Chef? Kenapa mau ikut Master Chef? Aku pengen dapet validasi dari Chef semua. Validasi? Soalnya kenapa? Jadi setiap aku masak di rumah itu pasti orang tua itu kayak gak appreciate gitu loh. Tapi kalau aku ngasih ke teman-teman aku itu kayak wow enak banget gitu loh. Kamu ngasihnya gratis? Tapi aku bingung loh gitu Chef. Maksudnya yang salah itu sebenarnya masakan aku atau cara menu, pemilihan menu aku gitu loh Chef. Jadi kamu masa kasih ke orang tua kurang suka tapi kasih ke teman-teman suka jadi kamu bingung? Iya suka banget malah. Dan kamu lebih percaya teman kamu daripada orang tua kamu? Teman-teman kamu kamu kasih gratis atau suruh beli? Saya kasih gratis. Ya iyalah. Tapi jadi kamu lebih percaya teman-teman kamu daripada orang tua kamu? Percaya juga sama orang tua sih. Jadi yang bener siapa kira-kira? Kalau mau tau validasi ya kamu jual aja makanan ada yang beli gak? Terus kalau udah beli sekali beli lagi gak? Ada yang langganan gak? Itu kan jelas. Pasti kadang suka kalau misalnya kalau pergi main nih suka ditanyain sama temen. Eh masakin gue dong gitu. Kayak gitu sih Chef. Iya iyalah orang dia pengen makan gratis. Iya sih. Satu menit lagi. Sudah? Sudah Chef. Oke. Yakin? Oke. Stop. Sef suka nonton drama Korea ya? Karena istri saya. Oh gitu Chef. Kenapa Emang? Aku suka banget nonton drama Korea Chef. Kamu suka drama Korea? Iya. Makanya luka aku kayak gini. Korea banget. Oh dari mana? Korea Utara? Aduh aduh. Semoga enak ya Chef. Kenapa gak ditaruh Chef? Gak keburu Chef. Halo Chef Juna. Halo. Jadi ini adalah? Snittle chicken with dabu-dabu sauce Chef. Chicken Snittle? Ya. Dabu-dabu sauce? Ini dabu-dabu nih beneran? Iya. Kenapa dia dabu-dabu? Kenapa ya? Biasanya kan pakai apa namanya? Salsa gitu ya Chef. Cuman kayaknya saya mau ngambil Indonesia banget gitu. Jadi biar ada perpaduan gitu loh Chef. Jadi pakainya dabu-dabu sauce yang beda tipis. Halo Chef Renata. Ya ampun seneng banget Chef. Aku suka banget waktu videonya Chef. Lagi makan daging terus joget-joget bau gitu. Ya ampun itu. Yang lagi viral itu loh Chef. Tau gak sih yang makan daging terus goyang-goyang bau itu? Gak tau jujur. Ya ampun Chef. Jadi Chef Renata suka joget? Yang mana sih? Gak tau. Yang lagi viral itu loh Chef. Yang makan iga kalau gak salah. Asli gak tau. Ya ampun. Semoga enak. Cetik banget. Chicken snitchell dengan dabu-dabu bisa, bisa, bisa masuk banget. It's a good combination sebenarnya. Crispy, crunchy dan juga dabu-dabu yang sangat segar. Apalagi chicken snitchell itu dimasak dengan shallow frying atau dengan butter. Kalau dibikin lebih crispy ayamnya. Kamu pakai bagian dada itu? Ya. Juicy, perfectly cooked. Tapi, there's a lot of mistakes. Dimana crumbsnya itu gak golden crispy. Tadi kamu panasin dengan butter. Terus kamu langsung angkat. Kamu taruh dipirik. Itu harus kan ditiriskan dulu. Supaya gak terlalu oily. Dabu-dabunya bisa dibikin lebih segar lagi. Oke. Snitchell udah pasti jelas. Kita perlu crust. Ya. Crusted layer. Karena itu yang disebut schnitzel. Ya. Jadi harus digigit. Harus crunchy. Tapi tetap juicy dagingnya di dalam. Kamu di sini cuma ada dua komponen. Chicken snitchell dan dabu-dabu. Dua komponen seperti ini. Setidaknya dabu-dabu kamu bisa buat original. Kamu pakai lemon sweet. Ya. Dan di sini memang benar. Kesegaran atau acidity-nya sangat kurang. Dan juga... It's... Meskipun di sini basah. Rasanya dry. Ini hidangannya sebenarnya bisa jadi bagus. Chicken snitchell dia digoreng. Dia crispy pakai dabu-dabu yang segar. Tujuannya itu. Tapi... Di sini... Dabu-dabunya nggak... Nggak dapet kesegarannya. Nggak dapet acidity-nya. Nggak dapet rasa herbs-nya. Si... Rasa segarnya itu... Nggak ada. Schnitzelnya juga biarpun kematangan ayamnya bagus. Di dalamnya tuh very juicy. Tapi di bagian luarnya emang udah... Benyek. Dan sayangnya di sini cuma ada dua komponen. Jadi udah nggak ada lagi yang bisa di... Dinilai lagi. Presentasi... Saya nggak tahu si... Lemon sama serai itu... Oke, saya appreciate kamu udah ada effort... Untuk carving. Tapi... Nggak bisa dipakai untuk... Apa-apa juga. Enggak. Oke, Furkan silahkan ambil ke depan. Oke, Furkan. Ya, saya. Mungkin mimpi kamu dan juga yang kamu mau adalah... Epran putih. Ya kan? Untuk saya sebenarnya... Ehm... Semua ini kan dari hidangan kamu. Ehm... Dan hidangan kamu... Sebenarnya it's a simple dish. Ehm... Dan hal-hal kecil itu yang harus diperhatikan. Ya. Ehm... Crispiness, teknik, dan lain-lain. Untuk bisa berkompetisi di sini... Untuk lebih lanjut lagi. Oke. Ya. Jadi untuk... Hidangan kamu yang kamu presentasikan... Kamu bawa untuk ke audisi ini... Ehm... Masih belum cukup untuk saya. Jadi it's a no. Oke, Ehm... Furkan. Iya. Ini adalah... Audisi. Tempat dimana kamu harus... Menyajikan satu hidangan. Untuk kami nilai... Untuk tahu kamu layak atau enggak masuk ke galeri. Menurut saya kamu belum layak. So... It's a no. Oke, Seth. Oke, thank you ya, Seth. Thank you. Tahun depan aku akan coba lagi. Oke. Thank you ya, Seth. Dadah. Thank you, Mano Anil. Saya beranata. Wuh, cinta banget.